Badan Pertahanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur terus meningkatkan layanan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Untuk tahun 2023, program PTSL di Lombok Timur ditargetkan sebanyak 27.720 sertifikat. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah, seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan di berbagai daerah termasuk di Lombok Timur. Selain di kalangan masyarakat, sengketa lahan juga sering terjadi antar keluarga, bahkan antara pemangku kebijakan. Seringnya terjadi sengketa lahan ini membuktikan bahwa pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Selain itu, lambannya proses pembuatan sertifikat tanah ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga mengeluarkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang disalurkan di semua daerah. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, Ikomang Suwarta menyampaikan, program PTSL sampai saat ini terus dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk tahun ini, target program PTSL sebanyak 27.720 sertifikat dengan luas lahan yang diakomodir seluas 10.000 hektare lebih yang tersebar di Lombok Timur. Dalam program PTSL ini, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam mengikuti program ini untuk mengurangi dampak sengketa lahan, serta mempermudah melihat luas dan harga jual tanah masyarakat. PTSL ini akan melakukan pendaftaran tanah secara lengkap di satu desa, penurunan. Nanti satu desa, satu desa, satu desa, satu desa, jadi satu kecamatan. Satu kecamatan terus akan menjadi seluruh kabupaten bisa diperlukan dalam PTSL. Targetnya 27.720. Itu sudah dapat umum. Luas tanah dari PTSL sendiri ini termasuk luar lumayan cek ya. Artinya kemarin setelah diukur yang kita target prototerapitas hampir 10 ribuan ini ya.